Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita tunggu syafaratnya di yaumil kiamat nanti Amin ya rabbal alamin Pertama-tama yang terhormat Dewan Juri Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pelestarian Penyelamatan Lingkungan Hadirin hadirat rahimah kumullah Islam sebagai agama rahmatan dilalamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan Serta melarang kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Dinyatakan bahwa lingkungan Allah adalah kesatuan ruang benda dan dalam yang terdapat manusia serta perilakunya Dan mempengaruhi kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya Ada pun upaya pelestarian lingkungan terangkum dalam beberapa hadis diantaranya Penghidupan lahan yang mati menenang pohon revoisasi dan larangan membuang hajat sembarangan Dan beberapa pemanfaatan lingkungan memiliki tujuan diantaranya Satu, tercapai keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup Dua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup Maka daripada itu adalah kita menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan ini Agar tercapainya lingkungan yang bersih, aman, dan indah Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh